Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudari-saudari, Anggota Jumaat, dan Simpatisan GKI Karangsaru. Selamat malam Bapak, puji dan syukur atas segala berkat, bimbingan, dan rahmat yang boleh Engkau berikan pada kami selama satu hari ini. Ya Bapak, jika sedangkan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau akan membimbing dan menyertai kami serta memberi kami hikmat pengertian, Pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berkata-kata bersyukur. Halo ya Tuhan, amin. Tema yang membaca Alkitab pada hari ini adalah Anda Tidak Dapat Jatuh Ke Atas. Bacaan hari ini diambil pada Amsal 13, ayat 1-25. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang penyemua Oh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya, seorang akan makan baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang melebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci pada dusta, tetapi orang fasik melamalkan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang salah jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar berjahaya gemilang, sedangkan berita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Tetapi jalan penggianat-penggianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebel membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta orang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemo'oh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan atau kekecian bagi orang bebel. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebel menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi cucu-cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bumah orang miskin menghasilkan banyak makanan. Tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci pada anaknya. Tetapi siapa mengasih anaknya, mengajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Demikian firman dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila saudara jatuh dari atap rumah saudara. Maka tentunya saudara tidak bisa terbang. Tidak peduli seberapa cepat saudara mengepakkan tangan saudara. Dan jangan mencoba hal ini di rumah saudara. Saudara tidak akan bisa terbang dengan meloncat dari gedung yang seberapapun tingginya. Itu semua disebabkan oleh satu hal yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Gravitasi adalah sebuah gaya yang menarik benda-benda menuju permukaan bumi. Saudara dapat melawan hukum gravitasi. Saudara bahkan dapat menolak untuk percaya bahwa gravitasi itu ada. Namun saudara tidak dapat lari dari gravitasi. Gravitasi itu ada. Dan gravitasi mengendalikan hidup saudara. Hal yang sama juga berlaku bagi hukum-hukum moral dari Tuhan. Saudara dapat mencoba mengabaikan hukum-hukum itu. Saudara bahkan dapat mencoba untuk hidup seakan-akan hukum-hukum itu tidak punya kuasa apapun dan hukum-hukum itu tidak ada. Namun, hukum-hukum itu memiliki kuasa. Dan mencoba untuk melawan hukum-hukum moral dari Tuhan, sama halnya seperti berusaha jatuh ke atas. Itu mustahil dan itu tidak akan mungkin berhasil. Amsal 13 ayat 13 berkata, Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah Allah, akan menerima balasan. Tuhan mengetahui lebih banyak hal mengenai jagat raya daripada kita. Ia bahkan mengetahui lebih banyak hal lagi mengenai diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Apabila kita mengikuti perintah-perintah Allah dan ajaran-ajarannya, maka kita akan mengalami sendiri konsekuensinya. Kita akan menerima balasannya dari Allah. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh diingatkan, firmanmu mengatakan bahwa kami harus taat kepada firman Allah. Dan ketika kami tidak taat, kami akan menerima akibatnya. Tetapi ketika kami taat, kami akan menerima balasannya. Kami bersyukur malam ini kami boleh diingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini dan memapukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berusaha hidup taat akan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan esok pagi kembali berkarya di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat menikmati.